Intro Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, movie rastis mau ceritain alur film yang berjudul Avatar The Last Airbender. Ini merupakan film fantasi yang dirilis tahun 2010 lalu. Ditulis dan disutradarai oleh M. Night Shyamalan, yang merupakan juga film adaptasi dari serial televisi berjudul Avatar The Legend of Ang, ciptaan Michael Dante DiMartino dan Brian Konietzko, yang dipengaruhi oleh kesenian di Asia, mitologi di Asia, dan beragam seni bela diri di sana. The Last Airbender diproduksi oleh Nickelodeon Movies dan didistribusikan oleh Paramount Pictures dengan durasi 103 menit. Film ini diperankan oleh Noah Ringer sebagai Ang, Dave Patel sebagai Pangeran Zuko, Nicola Pelt sebagai Katara, dan Jackson Ratbon sebagai Soka. Jadi di film ini ada seorang laki-laki gundul bernama Ang, berjuang untuk menyelamatkan keseimbangan kehidupan yang ada di bumi. Bumi yang terdiri dari 4 elemen yaitu air, api, tanah, dan udara ini harus bisa saling hidup rukun, supaya kehidupan di bumi terus seimbang. Namun saat itu, bangsa dari elemen api membuat kekacauan, yang mana bangsa api ingin menguasai setiap elemen yang ada. Kekacauan itu pun terjadi dan membuat kehidupan bumi menjadi goyah. Ang pun kemudian mencoba untuk menyelamatkan kehidupan dengan melawan bangsa api. Tapi sebelumnya, Ang harus belajar 4 elemen yang ada, dan menggunakannya dengan seimbang agar dapat menyelesaikan misinya. Serta Ang tidak sendirian dalam misi ini, ia dibantu oleh kakak beradik yaitu Katara dan Soka. Ya gak jauh beda lah ya cerita mereka dengan versi adimasinya. Kalau gitu gak banyak bahasa-bahasa lagi deh, langsung aja yuk mau Firas diceritain. Air, Tanah, Api, Udara Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Kemudian semua berubah saat negara api menyerang. Itu versi animasinya ya. Oke oke serius. Sekitar sudah lebih dari 100 tahun, seluruh dunia hidup baik-baik aja. Kedamaian dan kemakmuran ada di sekitar mereka. Semua hidup rukun berdampingan dan harmonis. Kehormatan besar diberikan ke setiap orang dengan pengendalian natural mereka masing-masing. Avatar, orang yang terlahir di antara mereka, dia adalah satu-satunya orang yang bisa menguasai semua elemen. Dengan bantuan para roh, ia menjaga keseimbangan dunia. Tapi kemudian ia menghilang. Dia Katara, pengendali air dari kutub selatan. Dan itu abangnya, Soka, si pria bumerang. Semakin hari, Katara semakin baik dalam mengendalikan elemennya. Mereka berdua bertahan hidup sendiri di sana. Saat sedang berburu, mereka berdua melihat sesuatu yang ada membeku di bawah kaki mereka. Soka menghancurkan es yang ada di bawahnya. Kemudian, bola es keluar dari sana. Karena sangat merasa penasaran, Katara pun memecahkan bola es tersebut. Di dalam bola es itu, ada bocil gundul dan hewan aneh bernama apa yang terbaring lemas. Mereka terlihat sama sekali tidak berdaya. Katara pun segera membawa eng dan apa ke desa mereka. Setelah sadar, Eng bercerita bahwa ia kabur dari kampungnya dan terkena badai. Lalu terperangkap di bawah laut. Karena saat itu, Eng sedang merasa marah. Ia pun sangat berterima kasih karena sudah ditolong. Dan sekarang, Eng ingin segera kembali ke rumahnya. Karena ia sudah tidak merasa marah seperti dulu. Di saat yang bersamaan, pasukan negara api sudah sampai di kutub selatan. Kenapa mereka di situ? Soalnya mereka tadi melihat ada cahaya yang muncul ke langit waktu Eng keluar dari bola esnya. Dan penduduk kutub selatan masih tidak tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Dia adalah pangkiran Zuko. Dengan gayanya yang membanggakan statusnya sebagai penerus raja api, ia berteriak memerintah semua orang. Saat sedang memeriksa setiap tempat tinggal, salah satu pasukannya menemukan Eng sedang bersama anak-anak lainnya. Kemudian, pasukan itu menariknya dan dibawa ke Zuko. Zuko mengancam akan membakar desa tersebut kalau Eng tidak mau ikut dengannya. Sebab tak mau ada yang terluka, Eng pun mengikuti perintah Zuko. Merasa bertanggung jawab dengan Eng, Katara mengajak Sokka untuk menyelamatkannya. Mereka berdua juga bisa membawa apa bison terbang milik Eng. Sebelum pergi, Katara dan Sokka meminta izin sama neneknya. Di sana pun mereka dijelaskan bahwa Eng adalah pengendali udara terakhir sejak 100 tahun lalu dan itu bisa dipastikan dari tato yang ada di tubuhnya. Eng juga merupakan seorang avatar, orang yang bisa menyelamatkan semua dari kekejaman negara api. Jadi mereka harus bisa menyelamatkan Eng. Sementara itu di kapal negara api, Zuko membawa Eng ke pamannya bernama Airoh untuk dilakukan tes. Tiga benda diletakkan di depan Eng. Semua benda itu bergerak terpengaruh oleh Eng. Dan dari tes tersebut terbukti bahwa Eng adalah avatar sebenarnya. Eng akan menjadi tahanan dan dibawa ke negara api. Tapi dia melawan dengan mencoba kabur dari kapal tersebut. Beberapa penjaga pun ia lewati dengan mudah. Di luar juga sudah ada Katara sama Sokai yang naik apa. Setelah Eng berhasil kabur, mereka pun akan pergi ke desa Eng untuk memastikan sesuatu. Menurut Airoh, Zuko yang berhasil menemukan Eng memiliki takdir yang sudah terikat dengannya. Jadi ia harus memastikan itu. Sekarang mereka sudah sampai di tempat tinggal Eng. Di sana adalah tempat tinggal para biksu. Mereka juga mendapat hewan baru, rakun terbang yang bernama Momo. Eng masih mengira bahwa dia hanya kabur dan terkurung di es dalam beberapa hari saja. Ia belum tahu nih bahwa sudah 100 tahun ia terjebak di bola es. Karena negara api mengetahui avatar akan lahir dari pengendali udara. Jadi mereka membunuh semua biksu pengendali udara. Melihat kenyataan yang sebenarnya, Eng pun menjadi sangat marah. Tato dan matanya bersinar. Ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya yang membawanya ke dalam dunia roh. Beruntung, Katara berhasil menenangkan Eng. Ia bersama Soka berjanji akan bersama Eng selama yang dibutuhkan oleh Eng. Jadi dia tidak bakal sendirian. Di sisi lain, pangeran Zuko sedang dipermalukan oleh Komandan Zhao. Dia ngomong kalau Zuko adalah seorang pangeran yang telah dibuang oleh ayahnya. Karena ia terlalu lemah untuk menduduki tahta seorang raja. Jadi ia dibuang agar tumbuh menjadi kuat. Mendengar itu pun, Zuko marah dan akan membuat Komandan itu tunduk di depannya nanti saat menjadi raja di negara api. Eng dan yang lainnya pergi ke Kerajaan Bumi Selatan. Di sana mereka bertemu dengan anak yang sedang dikejar oleh prajurit negara api. Soalnya anak itu bisa mengendalikan tanah. Dan karena tidak ada boleh ada pengendali, mereka pun ditahan. Mereka yang tidak memiliki kemampuan pengendalian boleh hidup dengan damai. Sementara para pengendali akan ditahan. Semua orang yang ditahan di sana adalah para pengendali tanah. Eng pun memberi motivasi kepada mereka agar mereka mau balik melawan. Karena avatar membuat mereka memiliki semangat kembali, Eng pun membuka jati diri aslinya. Ia memberi tahu semua kalau ia adalah avatar yang lama telah menghilang. Hingga pertempuran pun dimulai. Para prajurit negara api berhasil mereka kalahkan. Sisanya mundur dan kabur dari desa. Penduduk di sana sangat berterima kasih kepada Eng dan yang lainnya. Mereka juga memperlihatkan peninggalan-peninggalan sejarah yang berkaitan dengan pengendalian dan avatar. Banyak negara yang ditindas oleh negara api. Soka pun meminta Eng untuk menyelamatkan mereka semua. Tapi yang jadi masalah, Eng belum bisa mengendalikan semua elemen. Soalnya dia kabur dari kampungnya saat ia belum dilatih apa-apa. Jadi sekarang Soka berencana untuk mencarikannya pelatih pengendalian elemen untuk Eng. Dan untuk elemen pertama adalah air. Karena urutannya adalah udara, air, tanah, kemudian api. Mereka berencana untuk melatih Eng di Kutub Utara. Tapi dalam perjalanan mereka ke sana, mereka akan berhenti di desa-desa untuk merubah perang-perang kecil di desa yang mereka kunjungi. Eng belajar dari gulungan elemen air yang mereka dapat di negara tanah. Tapi latihannya belum menghasilkan apa-apa. Mereka bergerak menuju ke setiap kota di kerajaan tanah. Tapi Soka mengetahui bahwa jejak mereka sudah tercium oleh pasukan dari negara api. Di negara api, Komandan Zhao berhasil menemukan sebuah gulungan. Gulungan itu berkaitan dengan roh laut dan roh bulan yang ada di dunia. Dan dengan informasi tersebut, mereka bisa menjatuhkan suku air utara. Mereka juga mengirim mata-mata yang dikirim ke negara tanah untuk menemukan dan menangkap avatar. Zuko dan pamannya sudah tiba di kerajaan bumi utara. Mereka sudah dekat untuk menangkap Eng. Tapi menurut pamannya, ia bisa tinggal dengan tentram di tempat tersebut. Zuko gak mau tahu, tujuannya sangat kuat buat menangkap avatar, dibolok ayahnya, dan mendapat kembali kehormatan dia untuk menjadi seorang raja. Di sana, ia juga mengingat masa kecilnya yang dilukai oleh ayahnya sendiri. Eng terus melakukan latihan pengendalian airnya bersama Katara. Terus karena tempat mereka saat ini dekat dengan kuil udara utara, Eng berencana untuk berkunjung sebentar dan kembali secepat mungkin. Menurut Katara, Eng mendapat pengelihatan saat mereka sedang berada di kuil udara selatan kemarin. Di sana, ia berbicara dengan roh sekor naga yang bisa membantu mereka. Eng masih terus berlatih. Ia merasa sangat membutuhkan bantuan. Jadi, tanpa memberitahu yang lainnya, ia pergi bersama apa ke kuil udara utara. Di kuil, Eng bertemu dengan seorang parhubaya pengendali tanah yang merawat kuil tersebut. Ia membawa Eng ke ruang patung. Patung-patung itu adalah para avatar. Reinkarnasi Eng selama bertahun-tahun dan avatar Roku adalah kehidupan terakhir Eng. Ternyata, Eng dijebak di tempat itu. Pria tua tadi mendapat bayaran dari pasukan negara api karena menggiringnya ke dalam perangkap. Bener aja apa yang udah ditakutin sama Soka sebelumnya. Kalau mereka selah langkah, Eng bakal ketangkap sama negara api. Sekoroh naga memberitahu Eng kalau ia harus segera pergi ke kutub utara untuk mencegah jatuhnya korban. Komandan Zhao berhasil menangkap dan mengikat Eng tapi itu tidak bertahan lama. Saat Zhao sedang mendeklarasikan keberhasilannya, pria bertopeng Onni masuk mengendap-endap dan mengalahkan para penjaga. Ia juga memutus rantai yang mengikat Eng. Zhao yang mengetahui hal tersebut segera memenintahkan anak buahnya untuk menutup gerbang dan mengepung Eng bersama si pria topeng. Sebenarnya gampang aja buat Eng kabur dari tempat itu. Tapi karena melihat pria topeng lawan prajurit sendirian, Eng kembali untuk membantunya. dengan memanfaatkan dengan memanfaatkan nyawa Eng, pria bertopeng berusaha keluar dari sana tapi tembakan panah mengenai topengnya. Eng menasaran pas dibuka dia adalah Zuko. Untuk menyelamatkan diri, Eng membuat kabut dan segera pergi dari tempat itu. Eng juga membawa Zuko ke tengah hutan dan meninggalkannya di sana. Zuko kembali ke pamannya. Kecurigaan Zhao sangat tepat mengarah ke Zuko yang sudah membebaskan avatar tapi ia belum memiliki bukti kuat. Saat kembali ke kamarnya, Zuko menerima sebuah ledakan yang berasal dari kebocoran gas. Zhao juga mengetahui kalau Eng bersama yang lainnya sekarang sudah tiba di kutub utara mencari guru untuk mengajarkannya belajar mengendalikan elemen air. Sekarang mereka memperkenalkan diri ke depan ketua suku air di sana. Soka berteman dengan Yue, putri suku air di sana. Eng pun menunjukkan kemampuannya sebagai pengendali udara terakhir. Suku air di sana sudah tahu kalau kedatangan mereka adalah bencana yang sangat besar jadi mereka akan bersiap untuk peperangan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Suku air utara mempersiapkan rencana mereka yaitu menahan pasukan negara api di pintu masuk sampai malam karena itu adalah keuntungan besar untuk para pengendali air. Negara api juga mempersiapkan semuanya. Ia mengetahui kelemahan pengendali air dan mereka semua langsung berangkat. Seperti tujuan awal Eng belajar mengendalikan air di kutub utara. Namun karena kekuatan yang dimilikinya terlalu besar dan belum stabil semua air yang ada di sekitar Eng ikut bergerak bersamanya. Pasukan negara api sudah hampir sampai di gerbang utama kutub utara. Di sana Zhao mengajak Airoh untuk bergabung dengannya dalam penyerangan suku air utara karena Airoh merupakan seorang yang memiliki taktik berperang terhebat di masanya. Ia juga mengetahui bahwa penyerangan yang terjadi pada Zuko adalah ulah si Zhao sebab Zhao ingin menyingkirkan Zuko. Zuko ternyata masih hidup dan dengan ambisi yang besar ia tidak akan pergi atau menyerah sampai ia mendapatkan avatar dan membawanya ke hadapan sang ayah. Hujan abu menandakan pasukan negara api sudah tiba di tempat mereka. Zuko mengambil jalur laut untuk langsung menuju ke dalam desa. Eng berencana melakukan meditasi untuk berbicara kepada roh naga. Ia akan meminta bantuan kepada roh untuk mengalahkan semua prajurit negara api. Namun sayangnya Zuko sudah ada di sana. Ia mengikuti Eng sampai ke tempat meditasi dan melukai Katara. Penyerangan sudah dimulai. Para prajurit api masuk dengan memanjat tembok dan jalur bawah. Eng kembali diculik oleh Zuko saat kesadarannya berada langsung kabur menyelamatkan diri dari Zuko. Pasukan negara api terus membakar dan menyerang semua yang ada di hadapan mereka. Komandan Zhao juga berencana akan membunuh roh bulan. Eng yang agak kesusahan akhirnya mendapat pertolongan dari Katara. Ia membekukan Zuko dan meninggalkannya di ruang gudang. Zhao dan Airo berhasil memasuki kota. Dengan membawa gulungan peta, mereka akan menuju ke sebuah tempat untuk membunuh roh bulan. Tempat itu adalah tempat awal bermeditasi Eng dan dua ikan itu adalah Yen dan Yang roh samudera dan roh bulan. Tanpa ragu, Komandan Zhao menangkap ikan itu dan menusuk untuk membuatnya mati. Setelah ikan itu tertusuk, bulan berubah menjadi merah, kekuatan pengendali air menghilang, dan semua prajurit Tenggara api masuk untuk menyerang. Karena putri Yue hidup diselamatkan oleh roh bulan, air memberitahunya bahwa roh bulan bisa kembali ia selamatkan. Di sana Soka gak terima, ia gak mau kehidangan Yue. Tapi sebagai seorang putri, dia gak mau rakyatnya menderita. Dengan menggunakan pilihan terakhir, Yue mengorbankan dirinya dan menghidupkan kembali roh bulan. Bulan kembali normal, kekuatan para pengendali air juga kembali. Komenden Zhao bertemu dengan Zuko yang ia pikir sudah tewas. Pemenairoh menyuruh Zuko untuk meninggalkannya karena gak ada gunanya juga berantem sama Zhao. Dan dari belakang datang empat pengendali air. Zhao pun tewas di sana. Yang bersama para penduduk lainnya terus melawan pasukan yang tersisa tapi pasukan negara api masih berdatangan dan terlalu banyak untuk mereka lawan. Sesuai dengan arahan dari roh naga dan latihan yang ia jalani, berhasil mengendalikan air laut yang ada di depannya membentuk tsunami untuk mengusir semua pelajurit negara api. dan hal hal itu berhasil dari semua serangan yang diberikan oleh Eng tidak ada yang tewas oleh nya ia hanya mengusir mereka semua dari sana semua penduduk bersorak untuk perjuangan dan kemenangan yang telah mereka dapat sekarang semua orang sangat menghormati dirinya mereka ingin Eng menjadi avatar mereka di sisi lain raja api marah dengan kegagalan yang dibuat oleh pasukannya ditambah dengan kematian komandan Zhao lalu anak dan kakaknya yang berhianat tapi ia masih berharap comeback dengan jatuhnya komet Sozin yang akan memberikan pengendalian api tertinggi juga dengan menggunakan tenaga dalam untuk menciptakan api sekarang pun raja memerintahkan anak keduanya bernama Azula adik dari Zuko untuk mencegah Eng bisa mengendalikan elemen tanah dan api kemudian film pun selesai wah ini filmnya ngegantung banget ya dan yang pasti masih panjang banget perjuangan Eng buat mendamaikan bumi kembali kalau dibandingin sama film animasinya sih film ini jauh banget ya kayak banyak banget kurangnya terus ada yang janggal juga kayak pengendali api di kartunya kan bisa ngeluarin api dari tangan mereka ya tapi kalau disini mereka harus punya media api dulu buat ngendaliin api dan keliatannya di film ini cuma petinggi-petinggi aja deh yang bisa ngeluarin api dari tubuhnya kayak Zuko dan paman air mungkin udah di level up kali ya kalau cuma sekedar buat ngebunuh waktu film ini cukup bagus lah buat kamu nikmatin tapi kayaknya mending gak usah deh soalnya takut kamu kecewa apalagi kalau kamu pernah nonton karturnya movie rastis memberi skor 6 dari 10 jengkol yang berarti udahlah cukup kami ceritain aja menurut kamu yang udah nonton film ini gimana mau tau dong gimana kesannya dan terakhir movie rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami like video ini jika kalian suka ya kalau ada kritik saran atau mau request bisa banget nih di komen komen kayak biasa pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita salam dari kami untuk kalian semua bye